Hai semuanya, balik lagi semuanya Ruhi Nge TV Hari kedua menghirup udara bebas Sebul Jamil sudah tampil di dua stasiun TV yakni Trans TV dan Trans 7 Kabarnya hari ini ia siap tampil di TV lagi Kemunculan kembali Sebul Jamil di layar kaca dengan predikat mantan Arabidana kasus pencabulan dan penyuapan menjadi perbincangan hangat netizen Sampai akhirnya muncul petisi ajakan Boykot Sebul Jamil di Laman Cengger Sampai hari ini Minggu 5 September 2021 petisi ajakan Boykot Sebul Jamil yang berjudul Boykot Sebul Jamil mantan Arabidana Pedofilia tampil di televisi nasional dan Youtube telah mengumpulkan 271 ribu tanda tangan online Masifnya ajakan Boykot Sebul Jamil juga menggema di Twitter Sampai saat ini Boykot Sebul Jamil masih menjadi trending Twitter dengan hampir 35 ribu cuitan Mereka kebanyakan menyambut positif ajakan tersebut Karena menilai Sebul Jamil tidak pantas lagi muncul di televisi Dia adalah seorang pedofil Kejahatannya tepat di depan wajah mereka Tapi kenapa orang masih mengagungkan pembebasannya Apakah mereka waras? Bagaimana jika korbannya adalah kerabat Anda? Bisakah Anda benar-benar masih ingin melihatnya dalam hidup Anda? Boykot Sebul Jamil Tweet netizen dengan bahasa Inggris Terima kasih telah menonton!